Nah yuk jadi di jalan-jalan, dari Taman Sumber, terus ada yang ngehajar NG dari belakang, motornya jatuh, terus ada yang gak tau pingsan, bangun-bangun mata Dedy ditutup, terus ada lagi diperkosa mbak. Masih belum semua mbak, ini lagi disariin lagi deh, yang kabur ke Jakarta, jangan lupa mbak itu otaknya mbak itu. Walau sudah meninggal secara fisik, tapi jiwanya masih di dunia, nah itu biasanya arwah-arwah yang meninggalnya tidak wajar. Pasti penasaran, karena dia mau keadilan dalam kematiannya. Kalau menurut bunda, tidak akan lama dia akan ketemu, lebih dari dua orang, yang tepat adalah tiga orang yang terwangan bunda, dan detak jantungnya tidak jauh dari Jakarta. Yang kabur ke Jakarta, jangan lupa mbak itu otaknya mbak itu. Tragedi pembunuhan brutal tahun 2016 yang menimpas pasang kekasih, Vina dan Eki kembali viral. Video sahabat Vina, yang kesurupan, ikut pula tersebar luas, seolah ingin memberi petunjuk keberadaan dalam pembunuhan yang belum tertangka. Seperti diketahui, selain otak pembunuhan, komplotan geng motor yang ramai-ramai memperkosa dan menghabisi nyawa Vina, sudah difonis dengan hukuman seumur hidup oleh pengadilan negeri Cirebon setahun setelah peristiwa terjadi. Lalu mengapa pembunuh utamanya belum tertangka? Mungkinkah ada yang membacking? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Terima kasih. Kasus pembunuhan sadistik yang menimpa Vina 8 tahun silam kembali viral. Meski para pembunuh sudah difonis hukuman seumur hidup setahun setelah peristiwa menghebohkan ini, tapi masih ada satu orang pembunuh yang belum tertangka. Konon tersangka yang sudah masuk daftar pencarian orang alias DPO ini bersembunyi di Jakarta. Setidaknya petunjuk itu terungkap saat sahabat Vina kerasukan roh yang diakini sebagai roh Vina yang ingin menuntut balas. Kabur ke Jakarta dua orang. Kabur ke Jakarta dua orang? Iya. Dua orang itu nggak ada yang kenal deh? Nggak. Berapa orang yang anuin Dede tuh? Dua belas orang. Tangan Dede dipukul pakai? Pakai maluk, maluk gede. Dipukul dengan Vina patah. Bukan diseret, bukan diseret pakai motor. Dipukul dengan Vina. Kepalanya benuk. Kepalanya kenapa? Dede apa ini? Dadinya dipenturin. Dipenturin kemana? Kemotor, terus ke asma. Sebenarnya arwah atau bisa disebut jiwa sebenarnya sebuah energi. Nah ada terkadang arwah yang memang walau sudah meninggal secara fisik, tapi jiwanya masih di dunia. Nah itu biasanya arwah-arwah yang meninggalnya tidak wajar. Jadi sebuah roh atau sebuah jiwa sebenarnya kan yang sudah meninggal itu fisiknya doang. Nah si roh ini sebuah energi, pasti bisa. Sangat-sangat bisa sekali kalau arwah itu kan yang meninggal itu kan jasadnya, tapi rohnya itu masih hidup. Meski sudah 8 tahun berlalu, Bunda Norma yakin. Roh Fina masih terus mencari pembunuh utamanya. Hingga orang yang dicari ditemukan, roh almarhumah tetap tidak akan tenang dan terus menuntut keadilan. Pasti penasaran, karena dia mau keadilan dalam kematiannya. Yang sebenarnya dia itu penasaran. Penasaran, dia mau terungkap. Karena dia dalam keadaan kesakitan dan terjolimin. Bisa dia menghantuin yang membunuhin itu. Sehingga dia bunuh diri sendiri nanti jatuhnya. Viral kembali setelah kasus sadis ini difilmkan, bisa jadi. Video sahabat Fina yang kesurupan, bisa menjadi patunjuk baru untuk memburu pelaku yang belum tertangkap. Menurut Bunda Retno, kemungkinan itu sangat terbuka. Syaratnya, harus ada orang yang benar-benar paham tentang dunia kematinan untuk bisa menerjemahkan sinyal-sinyal gaib yang muncul dalam peristiwa kesurupan. Ada dua kematian, mati basah atau mati kering. Kalau mati basah itu artinya dibunuh bisa, bunuh diri, atau kecelakaan itu mati basah. Dan itu rohnya gentayangan. Kalau seperti Fina ini, yang merasuk ke temannya, jelas bisa mengungkap semua kejadian-kejadian apa yang terjadi pada dirinya. Itu bisa terungkap, bisa, asal yang mengungkap itu adalah orang yang tahu, yang tahu permasalahan misalkan orang yang indigo, orang yang mempunyai kepandean spiritual. Tapi benarkah yang merasuki sahabatnya memang roh Fina? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Para praktisi spiritual yang melihat video sahabat Fina Kesurupan memastikan, bahwa sosok gaib yang masuk ke raga tersebut memang Fina. Dan semua yang muncul dalam video bisa menjadi bahan untuk mengungkap kembali kasus pembunuhan paling keji ini. Kehadiran roh Fina yang merasuki tubuh sahabatnya bertujuan untuk mengungkap semua yang belum terungkap. Apalagi sahabat yang dipinjam raganya itu adalah sahabat yang memang terpilih karena memiliki getaran yang sama. Nah kalau kasus Pina itu sebenarnya kalau dipertanyakan apakah sebuah arwah bisa kayak memberitahukan kepada orang lain siapa pembunuhnya itu bisa-bisa aja mbak. Bisa sekali cuma terkadang dia memilih kepada siapa dia harus kayak memberitahukan. Jadi ya arwah itu suka memilih, misalnya ada getaran yang sama, bisa jadi melalui teman dekatnya, bisa jadi melalui orang tuanya, bisa jadi melalui orang-orang yang disayang. Sepertinya itu memang yang sebenarnya. Jadi kadang-kadang sebuah roh atau sebuah jiwa yang meninggalnya tidak wajar, biasanya memang mencari keadilan melalui orang-orang yang dirasa dia bisa. Nah kayak misalnya ngejelasin dulu wafatnya seperti apa gitu. Kalau saya lihat sih itu sepertinya rohnya Pina itu sih gitu. Sahabat Pina yang mengalami kesurupan memang menjadi sahabat yang dipilih. Sebagai praktisi spiritual senior, Bunda Norma percaya. Roh yang ingin merasuki raga manusia juga sangat memilih, tidak sembarangan. Karena butuh orang yang sangat dipercaya. Rohnya itu memasukin temannya. Dan dia temannya ini orang yang dia percaya bisa saja terjadi. Roh asli korbannya itu. Orang ada yang percaya dan ada yang tidak. Tapi menurut Bunda, Bunda percaya hal itu. Karena roh itu pasti ada yang bertayangan dan dia ingin, ini loh aku, inilah yang sebenarnya, inilah yang terjadi. Karena selama ini hanya teka-teki aja yang dikasih orang atau hanya menambah-nambahinnya. Lalu bagaimana dengan penglihatan batin Bunda Ratno? Mungkinkah roh Pina atau sekedar Jin Korin yang membuat sahabat Pina kesurupan? Yang disebut Jin Korin itu seolah-olah menjadi dia. Tapi ada satu, kalau memang roh itu, rohnya dia, makanya akan menyebut ini, ini, ini. Kalau Bunda percaya bahwa yang masuk itu adalah rohnya asli. Bukan Jin, bukan Jin, bukan apa, tapi memang rohnya Pina itu. Itu adalah asli, asli dari dia. Ingat bahwa roh itu tetap hidup. Kalau yang mati adalah jasadnya. Karena si Pina ini kan ingin melanjutkan hidupnya. Tetapi belum selesai melanjutkan hidupnya, sudah terganjal dengan terbunuhnya tadi. Memang bukan tanpa maksud, Pina merasuki raga sahabatnya. Selain ingin menunjukkan eksistensi, juga memberi petunjuk untuk mengungkap tuntas kasus ini. Termasuk menangkap pelaku yang masih diburu. Lentas, agankah pelaku-pelaku yang belum mendapatkan hukuman akan segera tertangkap. Jangan kemana-mana. Tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tanda-tanda tertangkapnya Pina otak pelaku pembunuhan Pina mulai terlihat. Minimal, lewat kaca mata batin para praktisi spiritual, waktunya tidak lama lagi. Terlebih, sudah sejak awal kasus ini meledak, petunjuk muncul. Dari peristiwa kesurupan yang menimpa sahabat Pina. Kepergian Pina yang memang tidak wajar diakini tidak akan membuatnya tenang di alam sana. Terutama karena masih ada pelaku yang belum mendapatkan hukuman. Hingga pelaku tertangkap, Pina akan terus memberikan sasmita lewat pralambang-pralambang yang bisa diterjemahkan sebagai petunjuk. Sebelum pembunuhnya ditemukan, biasanya pasti dia akan mencari orang-orang yang bisa dimasukin. Nah, kalau sebuah jiwa biasanya, nih misalnya, tidak semua tubuh atau roh itu bisa dimasukin. Jadi kan nggak semua. Jadi dia harus mencari yang energinya setara, biasanya seperti itu. Karena kan memang matinya nggak wajar. Jadi otomatis dia pengen si pelaku-pelaku ini ditangkap. Tapi karena memang dimensinya sudah beda ya, karena kan sudah wafat. Jadi dia mencari tubuh-tubuh yang bisa dirasukin, supaya si pelaku-pelaku ini ditangkap. Biasanya seperti itu. Nah, kalau misalnya kita perhatikan, tidak cuma kasus Pina ya, ada beberapa kasus di Indonesia yang mirip seperti ini, bahkan di luar negeri. Biasanya memang si arwah ini kan jiwanya yang lagi tidak tenang, karena wafatnya tidak wajar. Meski berhasil bersembunyi, kondisi pembunuh Pina yang belum tertangkap dalam keadaan tidak tenang. Di tempat lariannya, ia terus dihantui rasa bersalah. Selain ketakutan, sewaktu-waktu didatangi Pina untuk menuntut balas. Kalau menurut aku sih, namanya orang merubut kejahatan, pasti ya ketakutan lah. Karena apa kan? Beberapa pelaku kan sudah ketangkap nih. Nah, masih ada sisa kan? Beberapa orang lagi. Nah, biasanya itu dihantui sih. Dihantui gitu. Karena teman-teman yang lainnya kan sudah ketangkap. Udah pasti nggak tenang dong. Itu udah pasti gitu. Yang namanya kita membunuh orang, udah pasti. Apalagi kan rohnya si Pina ini ya kan mencari keadilan. Ya itu pasti si pembunuh yang sisanya ini pasti sekarang dalam kondisi ya mental yang ketakutan. Itu udah pasti gitu. Kalau sebenarnya menurut aku bukan ada backingan lah ya. Ya sebenarnya karena memang kan agak susah dicari itu aja. Jadi kalau misalnya secara hukum, arwah si Pina ini kan merasa secara hukum nih kan di lima tahun nggak dapat-dapat nih. Akhirnya ya sebuah arwah yang pengen nuntut keadilan, ya dia dengan caranya sendiri. Jadi dia dengan caranya sendiri mencari keadilan. Bagaimana caranya seperti itu. Karena mungkin secara hukum manusia kan nggak bisa nih. Secara hukum manusia. Nah akhirnya ya secara hukum yang memang dia buat hukum dia sendiri gitu. Dia merasuki siapa aja. Nah seperti itu. Lantas akan keotak pembunuhan Pina segera ditangkap. Kalau menurut Bunda tidak akan lama dia akan ketemu. Lebih dari dua orang. Yang tepat adalah tiga orang ya terawangan Bunda. Dan detak jantungnya tidak jauh dari Jakarta. Jadi kalau terawangan Bunda, Bunda melihat detak jantungnya ada di Jakarta. Sekarang dia memang ada yang menutupin. Ada yang apa namanya itu sebagai yang membackingin ya. Ada yang jelas. Dia sekarang sudah risau dan galau. Ketakutan-ketakutan ada. Dan rohnya ini tetap akan mengejar terus. Dengan dosanya dia, dengan ketakutannya dia akan ketemu. Kasus pembunuhan Pina yang menggembarkan kota Cirebon 8 tahun silam kembali heboh. Apalagi dipercaya roh Pina akan terus mencari otak pembunuhan yang hingga saat ini masih masuk ke dalam daftar pencarian orang. Tapi lewat petunjuk video sahabat Pina yang kesurupan polisi sejatinya bisa melacak jejak sang pembunuhan. Semoga inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak gasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. selamat menikmati. selamat menikmati.